Ya, pemerintah Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening. Kita ke informasi emiten, pemerintah di mana emiten properti PT Ciputra Development TBK telah merilis laporan keuangan di sepanjang 2019, di mana perusahaan developer tersebut mengataui laba bersih sebesar 1,15 triliun rupiah atau turun 2,36 persen. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, laba bersih 2019 senilai 1,1 triliun rupiah tercatat lebih rendah dibandingkan dengan perolehan di tahun sebelumnya sebesar 1,18 triliun rupiah. Adapun penurunan laba bersih dipicu oleh dua faktor, yakni kinerja pendapatan yang stagnan terkontraksi 0,81 persen menjadi 7,6 triliun rupiah. Kemudian faktor kedua yakni pos beban umum yang cukup menekan kinerja dengan kenaikan 3,47 persen ke posisi 1,25 triliun rupiah. Sementara itu di sepanjang 2019 lalu perusahaan menyerap belanja modal sebesar Rp581,91 miliar atau lebih rendah 65,65 persen dari periode sebelumnya.